P.J. Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan, melakukan sidak harga kebutuhan pokok pangan di Pelazabaringin, Buntok, Kalimantan Tengah. Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan seperti beras, ayam potong, dan telur. Sedangkan harga lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai tetap stabil. Menurut Deddy Winarwan, kegiatan ini merupakan upaya untuk memastikan daya beli dan harga sejumlah bahan pokok di tingkat masyarakat Kabupaten Barito Selatan dapat terkendali dengan baik. Kalau ada kenaikan, maka kita akan melaksanakan rapat, kita akan komunikasikan juga dengan baik dengan provinsi, dengan Bapak-Bunuh, kita komunikasikan juga dengan sektor penuh usaha, bagaimana solusinya. Tujuannya adalah kita bisa memastikan daya beli masyarakat tidak berkurang karena harga-harga tetap menjangkau. Apabila harga-harga semakin berpukung tinggi, daya beli masyarakat berkurang, maka masyarakat yang akan merasakan berdampak langsung dari kenaikan harga sejumlah. Dan ini juga akan berdampak kepada invasi, juga akan menjadi satu penyumbang kenaikan infasi di tingkat provinsi kanan-menenteraan politika nasional. Untuk menghadapi libur dan cuti bersama di awal Juni, pihaknya bersama tim pengendali inflasi daerah dalam waktu dekat, akan kembali melakukan operasi pasar, agar tetap menjamin ketersediaan dan harga bahan pokok tetap terkendali. Dari Palengkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.